Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak sayur sawi putih untuk bahan yang sudah saya siapkan, disini saya menggunakan sayur sawi putih secukupnya nah ini sayur sawi putih potong sebelah pangkalnya ya teman-teman ini fungsinya adalah pangkalnya tidak mau dan supaya sayur itu mudah dibuka nah seperti ini, buka sayur satu per satu kemudian rendam sayur di air, untuk air boleh asal gelam saja atau lebih kalau airnya lebih tentunya akan lebih bagus ya teman-teman karena sayur akan lebih tenggelam kemudian tambahkan sedikit garam atau saya menggunakan 3 sendok teh garam disini kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur sawi terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit nah ini fungsinya adalah untuk membersihkan sayur ya teman-teman karena kalau disini itu sayur banyak-banyak kotor ya nah seperti ini ya teman-teman, setelah direndam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lalu jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu saya siapkan satu potong paha ayam nah ini paha ayam sudah saya cuci bersih ya teman-teman tinggal memotongnya saja potong paha ayam taruh paha ayam di satu wadah kemudian bumbu dengan sedikit garam ini sedikit saja ya teman-teman karena nanti masih ada bumbu yang lain sedikit gula sedikit berija bubuk setengah sendok teh tepung maizena kemudian diaduk rata setelah diaduk rata lalu tambahkan kurang lebih setengah sendok makan ini ya minyak goreng kemudian diaduk rata lagi lalu setelah diaduk rata ya teman-teman diamkan kurang lebih 15 menit atau 1 jam ya biarkan bumbu meresap dulu kemudian siapkan untuk campuran disini saya menggunakan tahu secukupnya ini tahu pok ya atau tahu yang sudah dikoreng dari penjualnya nah ini saya belinya 5 dolar ya teman-teman untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau menggunakan seberapa banyak ini sebetulnya tahunya agak panjang dan sudah saya belah jadi 2 nah ini tahu sekarang kita kasih air panas ya teman-teman ini fungsinya adalah untuk membersihkan minyak-minyak yang ada di tahu karena dari penjualnya digoreng dengan menggunakan minyak yang lebih ya teman-teman nah seperti ini rendam tahu kurang lebih 5 menit saja ya dengan air panas dan kemudian jangan lupa dicuci bersih kemudian diperas nah itu minyak akan keluar kemudian siapkan untuk bumbu kasarnya ya teman-teman disini saya menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah saya gebrek lalu disini saya menggunakan 4 putih bawang merah dan sudah saya gebrek kemudian disini saya siapkan juga dengan 4 potong jahe nah bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit kemudian kita siap untuk masak ya teman-teman panaskan sedikit minyak atau secukupnya setelah minyak panas lalu goreng ayam ayam goreng kurang lebih setengah matang ya teman-teman lalu masukkan bawang putih, bawang merah dan jahe bumbu tumis kurang lebih harum kemudian masukkan sayur-sayur kemudian masukkan tahi lalu tambahkan air secukupnya kemudian bumbu dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula merica bubuk secukupnya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram kemudian diaduk rata kemudian tutup gunakan api sedang cenderung kecil biarkan pelan-pelan masak kurang lebih 10 menit sekarang sudah waktunya ya teman-teman kemudian kita buka wow baunya harum banget dan tentunya untuk sayur sawi sudah lembek sekarang kita aduk saja sawinya sudah lembek ya teman-teman karena disini saya masakin untuk orang tua yang tidak punya gigi ya untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau agak lebih itu ya lebih setengah matang tentunya akan lebih enak sambil diaduk-aduk rata ya teman-teman ini sudah matang semua jangan lupa untuk tes rasa ya apa yang kurang silahkan ditambahkan kurang gula kurang garam atau saus tiram setelah bumbu sudah oke rasa sudah pas kemudian siap untuk diangkat bagi teman-teman yang ada daun bawang ya silahkan ditambahkan tentunya itu akan lebih sedap dan boleh juga ditambahkan dengan penyedap rasa bila suka nah karena disini saya tidak ada daun bawang ya teman-teman nah begini saja kemudian matikan api nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep paha ayam dimasak dengan ini ya tahu dan ditambah dengan sayur sawi putih resep yang sangat simple mudah cara buatnya untuk bahan tentunya mudah didapat harga yang jelas juga murah meriah ya teman-teman terjangkau resep ini kalau di hongkong sudah menu restoran ya teman-teman kalau teman-teman di restoran hongkong pesannya adalah taufu tai pak joy nah itu nanti akan dikasih seperti ini atau kai pe tai pak joy taufu nanti teman-teman akan dikasih seperti ini resep yang sangat simple dan enak pastinya juga lezat tentunya keluarga sangat suka ya dan anak-anak pastinya juga suka banget karena ini tidak pedas dan ada sedikit kuah ya teman-teman ini baunya sudah sedip banget resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba di rumah masing-masing semoga resep saya bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati